Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kelas 11 Nipah 1 kali ini ibu akan mereview isai-isai yang sudah dikumpulkan semoga ini bisa jadi bahan pelajaran buat kalian untuk kedepannya agar ketika menulis isai itu bisa lebih baik lagi jadi semua orang bisa nulis cuma emang prosesnya itu berbeda-beda jadi tetap menulis kalian sudah bisa membuat berarti sudah hebat cuma emang ada kekurangan pastinya nah karena itu ibu mau mereview kita mulai dari mazaya ibu sudah membaca isai mazaya kekurangan dan kelebihan cerpen menjadi tua dan kisah unik keluarga tua nah berarti mazaya ini judulnya masih kurang lengkap ya harus ada judul cerpennya terus baru karya siapa karena dalam menulis isai itu topiknya harus cukup tidak perlu banyak-banyak gitu kalau mau membahas tentang kekurangan dan kelebihan cerpen menjadi tua yaudah itu aja jadi gak usah panjang-panjang gitu fokus adalah hal yang paling penting ketika menulis isai jadi pilih topik yang kuat yang dapat kalian angkat untuk memperkenalkan cerpen tersebut kepada orang lain nah kalau kalau ibu sarankan dalam isai ini cukup menarik tetapi kamu kurang kurang fokus kepada topik yang kamu ambil gitu kalau kamu mau ngomongin tentang kekurangan dan kelebihan lebih baik itu poin dikasih poin misalnya kamu memberikan latar belakang terlebih dahulu baru kamu bilang kekurangannya apa nanti kamu jawab kekurangannya lalu setelah kekurangannya sudah selesai kelebihannya atau kebalikannya kelebihannya dulu baru kekurangannya nanti disimpulkan nah namun disini kamu itu tidak memberikan poin-poin tersebut jadi poinnya agak berantakan gitu ada tapi poin-poinnya berantakan jadi kurang nyaman dibaca lain itu untuk awalan karena kamu memiliki cerahkan mengenai kelebihan dan kekurangan cerpen ya berarti awalnya cerita pendek adalah itu lebih baik diganti jadi latar belakang kamu mengapa kamu mencari kekurangan dan kelebihan cerpen itu apa sih nah itu dijadikan latar belakangnya karena apa kamu mencari kekurangan dan kelebihannya nah itu sebagai latar belakang di bagian paragraf pertama dan kedua atau selanjutnya jadi untuk apa kamu mencari kekurangan dan kelebihan maksudnya nah setelah itu kan nanti isinya tentang kekurangannya apa dijabarin satu poin kelebihannya apa kalau kamu membicarakan kekurangan dan kelebihan seharusnya kamu akan menceritakan tentang unsur intrinsiknya ya jadi ada tema ada alur ada plot ada pilihan kata diksi dan sebagainya yang ada di buku bahasa sasra jadi harus lengkap nah ketika kamu menjabarkan semua itu kamu juga harus memberikan kutipan jadi kutipan dari cerpen itu yang membuat bukti bahwa kamu bilang misalnya tadi bilang alurnya fungsi alur kan gak penting ngomongin jadi pengertian-pengertian itu gak usah fungsi alur utama adalah cerita-cerita sepegai nah belum gak usah jadi kamu langsung pendapatnya kamu gitu nah ngomongin alur alurnya itu seperti apa buktinya apa jadi gitu terus nah kamu bilang bahwa segi menuliskan percakapan dalam cerita tersebut masih banyak bagian-bagian yang membuat pembaca ambiku apalagi ditambah dengan percakapan yang diulang-ulang dan banyak percakapan dalam cerita yang tidak ada jawabannya nah kamu harusnya memberikan kutipan contoh itu jadi jangan ngomong doang lah bahasanya kalau kamu ngomong bagus apanya yang bagus apa yang jelek gitu cerita tersebut juga tidak diketahui apa maksud dan tujuan serta tidak ada amanat yang dapat diambil dalam sebuah cerita pasti ada amanat di dalam diambil kamu mungkin tidak menemukan jadi ibu sarankan untuk mencari topik yang menarik dari cerpen tersebut gitu satu aja jadi tidak usah nyari unsur instriksik-instriksiknya gitu jadi terlalu banyak kamu akan tidak fokus gitu kamu bisa melihat isai-isa yang lain yang sudah saya komentari dan saya bilang bagus itu mereka mengambil satu topik misalnya tentang simbol mawar misalnya tentang memotong kuku misalnya memotong kuku kan ada yang namanya mitosnya nah kamu fokusnya ke situ jadi tidak usah panjang jadi akhirnya seperti ini tolong direvisi ya kelanjut ke isai karya hikmatul awliah hikmatul awliah arti kehilangan bagi seorang ibu nah ini topik yang menarik jadi awliah hikmatul itu mem memfokuskan untuk mencari makna kehilangan bagi seorang ibu gitu nah ini namanya topik jadi fokus gitu fokusnya ke ya di isai karya hikmatul ini dia mencari bagaimana tokohnya disitu ibu itu ketika kehilangan itu seperti apa gitu nah latar belakangnya juga bagus di dunia ini setiap orang tua pasti merasakan kehilangan kehilangan disini bukan berarti ditinggalkan mati atau selamanya tetapi diartikan kehilangan anaknya karena mereka akan segera menikah gitu nah ini menarik gitu latar belakangnya bagus jadi ini bisa buat dijadikan contoh untuk teman-teman yang lain disini Aulia membandingkan antara dua cerpen ya tapi untuk judulnya agak ambiku Aulia jadi ibu sarankan kayak gini karena ada kata dan disitu kan kemungkinan itu satu cerpen kemungkinan bisa bisa dianggap satu cerpen kan padahal itu dua cerpen padahal itu dua cerpen jadi harusnya membandingkan arti kehilangan bagi seorang ibu pada cerpen langit senjalaksmana dengan seutas bunga anggrek gitu dengan cerpen seutas bunga anggrek jadi ada ada perbandingannya gitu ini udah bagus kutipannya juga sudah menguatkan pendapatnya kamu intinya kalau kutipan itu digunakan untuk memberikan pendapat ya jadi menguatkan pendapat jadi fokus isai itu pendapatnya kamu jadi kutipan itu hanya sebagai penguat dan kehadirannya itu tidak lebih banyak dibandingkan opini kamu nah ini sudah bagus kesimpulannya juga sudah sesuai dengan latar belakangnya dari analisis itu dapat disimpulkan bahwa cerpen ini umumnya seorang ibu yang merasa sedih ditinggalkan anaknya sedangkan ini udah bagus untuk maulia ini udah bagus cuma emang ejaannya aja yang masih kurang ya tanda petiknya masih jauh-jauh harusnya tanda petik itu bergabung dengan kata setelahnya jadi misalnya petik kata petik kiriman petik tidak ada spasi terus kiriman tapi petik langsung kiriman jadi tanpa tanpa ada spasi disitu termasuk di belakangnya juga tidak usah dapat spasi misalnya bilang petik bukan bilang spasi petik gitu ya oke hebat lanjut coba baca dulu oke lanjut ke maulana rian kadang itu ibu zara itu agak gimana gitu ya agak berburuk sangka terlebih dahulu ketika membaca tulisan a rapi dan ibu melakukan hal tersebut kemudian ibu melakukan cek plagiat dan ternyata 80% tulisan kamu di halaman pertama terdeteksi plagiat hmm tolong dibedari jadi jangan plagiat kalau kamu mau membicarakan tentang bahasa dalam sebuah karya sasraya kamu berpendapat sendiri jadi jangan mengambil tulisan orang lain gitu itu satu paragraf 80% eh satu paragraf bukan paragraf satu halaman itu halaman itu 80% plagiat gitu kita coba lagi kita lihat ini ibu membandingkan para halaman yang kedua 69 plagiat jadi ibu tidak bisa bicara lagi silahkan silahkan untuk membuat karya sendiri jangan plagiat karya orang lain pertama ibu merasa kamu itu terlihat bahwa di bagian ini tuh kamu bilang itu tentang cerpen itu adalah kumpulan cerpen nah padahal ibu cuma nyuruh kumpulan cerpen sino di karya yati akal terdiri dari tulisan kamu saya cuma nyuruh satu cerpen loh gak sampai kumpulan cerpen gitu jadi eh tolong di perbaiki lebih baik tulisan jelek karya kamu sendiri dibandingkan tulisan bagus karya orang lain gitu jadi silahkan dikerjakan buat karya sendiri ini gak ulangi lagi ini gak ada nilainya oke kita lanjut ke isai karya asti asti judulnya ikatan persahabatan di dalam cerpen ya arti cinta dalam ikatan persahabatan di dalam cerpen keluar karya yati akauke judulnya udah bagus udah pas untuk latar belakangnya juga udah bagus walaupun kurang ringkas tapi udah bagus seperti kamu menghubungkannya juga baik ketika seperti cerita pendek yang ditulis oleh yati akauke berjudul keluar jalan pertemanan antara seorang laki dan perempuan yang bernama kini nah udah udah bagus jadi kamu menceritakan tentang bagaimana pertemanan itu tuh kan oke kamu menceritakan cuma emang di bagian isinya kamu kurang memberikan pendapat saja saya yakin adalah yang pengertian oke tapi ini juga ada bagus kutipannya juga udah pas cuma emang cara penulisan kutipannya masih harus dipelajari oke udah bagus kesimpulannya juga baik selamat untuk siapa tadi Asti ya Asti aduh ini maulah narian oh punya maulah narian bukan bukan maulah narian tadi yang terkena bagiat punya Asti benar punya Asti jadi punya Asti udah lolos bagus lanjut ke norma oke lanjut punya norma norma menarik sekali untuk topiknya perbedaan kondisi desa pada zaman dulu dan sekarang jadi itu topik utamanya latar belakangnya sudah baik cuma emang di bagian yang kekurang kutipannya cara mengutipnya nanti ibu ajarin karena salah yang kurang itu di bagian endingnya saja analisinya sudah baik di bagian endingnya kamu harusnya menyambung dengan latar belakang kamu yang menganalisis tentang perbedaan zaman nah harusnya di bagian terakhir juga seperti itu jadi perdesan dan zaman jadi dari analisis tersebut perbedaan zaman dulu sama sekarang itu seperti apa gitu ini yang dapat kita ambil dari Jepang di atas sangat banyak salah satunya adalah nah harusnya itu langsung saja jadi dari dari analisis tersebut analisis saya itu saya menyimpulkan bahwa pergembangan zaman pada jepang zaman dan analisis apa yang tadi kamu analisis itu di bagian akhir itu harus ditegaskan karena bagian akhir itu menegaskan ulang oke tapi bagus selanjutnya punya Susi Nurani perjuangan seorang perempuan dalam menjalani kehidupan di Jepang Lisabon Karya Yatiaka untuk judul benar juga menarik tentang perjuangan jadi fokusnya ke perjuangan latar belakangnya oke isinya juga lumayan cuma di bagian isinya juga kamu membicarakan tidak mengenai perjuangan malah struktur ceritanya jadi ada diksinya ada bergaya bahasanya nah itu menurut budara itu gak gak apa ya gak fokus ke topiknya kamu yang kamu ambilnya fokusnya ke perjuangan tokohnya itu si perempuan itu tuh Lisabon itu bagaimana dia menghadapi sepupunya misalnya nah itu alur dalam Jepang ini rumit ya gak usah ngomongin tentang alur kamu fokusnya aja ke perjalanan tokohnya gitu nanti kalau kamu ngomongin alur kamu harus menceritakan alurnya seperti apa kutipannya seperti apa gitu kalau rumit itu seperti apa kutipannya seperti apa kan gak jelas jadi harusnya kalau kamu mau fokus tentang perjuangannya ngomongin perjuangannya saja nah di bagian ini juga harus membicarakan mengenai perjuangan juga jadi oke bagian ini lumayan lah lanjut ke Isai selanjutnya lanjut ke karya Dian Puspita Sari ini menarik memfokuskan ke hubungan baik yang seharusnya terjaga antara anak dan orang tua adian menganalisis dua cerpen yaitu cerpen nangis senja laks mita dan menjadi tua karya jadi alka jadi malah membandingkan dua penulis ya karya dua penulis malahan ini menarik sekali untuk latar belakang juga sudah menarik membicarakan sesuai dengan topiknya analisinya juga baik karena kutipannya juga sesuai dengan pendapatnya Dian sudah sangat baik terus analisis terhadap jepan menjadi tua juga sudah sangat baik memang kutipannya terlalu banyak banyak gitu terus untuk bagian kesimpulannya yang agak sedikit harus diperbagi yaitu kesimpulannya itu harusnya dari dua novel dua cerpen tersebut dua cerpen apa ditulis judulnya kesimpulannya apa jadi dari analisi dua cerpen tersebut bagaimana di bagian ending di bagian penegasan itu harusnya seperti itu tapi ini sudah sangat menarik sangat bagus membicarakan tentang dua penulis bisa di contoh buat teman-teman gitu punyanya Dian lanjut ke Alway oke kita lanjut ke karya Alway 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 Ibu gak menyangka kamu bisa menganalisis hal yang menarik yaitu psikologi seorang perempuan yang berurusan dengan kakaknya di cerpen berjudul itu kalau tidak harus menanggung beban dari seluruh kejadian di dunia ini ini menarik sekali cuma emang di latar belakang seharusnya kamu membicarakan tentang psikologi bukan pengertian cerpen jadi akan lebih apa ya karena kayak kamu membaca sebuah buku kan kamu setarik dulu di awalnya gitu nah harusnya awalnya itu harus langsung masuk ke psikologi seorang perempuan itu bagaimana ketika berurusan dengan orang lain itu gimana nah itu sudah jadi bagian awal itu kan kamu mungkin mencari di internet ya cerpen adalah ini ini gak usah ngomongin apa namanya ya teori gitu kamu langsung ke pendapatnya kamu tentang psikologi atau ini bagaimana terus kasih datanya tentang psikologi seorang perempuan itu bagaimana gitu ini untuk isi ibu tidak komentar karena sudah baik kutipannya juga sudah baik cuma memang ada beberapa kutipannya seharusnya bisa kamu sisipkan misalnya kakaknya adalah apa yang saya katakan bersifat extrovert kamu bisa memberikan kutipan bagaimana tokoh tersebut bisa kamu bilang itu extrovert dan tokoh utama bisa mengalir sebagai seorang yang mungkin apapun yang memberikan kepuasan pada nina kamu bisa memberikan kutipan itu biar petegas kalau kamu analisnya benar nih tokohnya ini itu extrovert untuk isi oke cuma itu sih kekurangannya terus di bagian ending juga sudah bagus sudah menegaskannya oke bagus lanjut karya Sally ibu untuk judul judulnya adalah teka-teki pelik untuk judulnya itu harus gamblang menggambarkan isinya bukan seperti wisi atau cerpen ya Sally jadi benar-benar membicarakan mengenai isinya jadi gamblang itu tapi jangan membuka isi contohnya ini jadi kalau ibu lihat dari kesimpulan kamu itu ingin menggambarkan kerasnya dunia politik di Indonesia atau kamu mau ngomongin tentang suap dan korupsi itu yang bisa jadi judul di bagian awal itu itu adalah kritik yang pertama ini menarik kamu membicarakan tentang korupsi di cerpen tersebut dunia politik yang ibu kritik lagi adalah kutipannya terlalu panjang ini kutipan kutipan untuk cerpen terlalu panjang jadi untuk membuat kutipan lebih baik itu kalau bisa satu paragraf saja jadi satu paragraf kutipan jadi beneran paragraf itu yang menggambarkan kalau enggak ya dua lah maksimal jadi jangan sebanyak itu karena kan orang mau lihat kutipan kan namanya juga kutipan kan sedikit gitu terus itu yang kekurangannya ya kutipannya terlalu banyak kan dalam isa itu porsi untuk opini dan fakta itu lebih banyak opini nya opini nya kamu lebih harus kuat fakta itu hanya untuk menguatkan jadi kursinya kalau bisa dibilang 70% atau 80% itu opini nya kamu sedangkan yang 20% atau 30% itu adalah pendukung data pendukung gitu baik kutipan atau pendapat yang lain kayak gitu itu ya tapi tidak perlu di koreksi eh tidak perlu direvisi ini udah baik cuma emang lain kali untuk kutipan jangan terlalu banyak oke lanjut ke karya setia ningrum perbedaan pandangan dalam sebuah lingkungan di cerpen ketua klub gosip nah ini menarik jadi perbedaan pandangan namun sayangnya di bagian awalan kamu malah memberi tahu tentang pengertian cerpen cerpen merupakan nah itu penting banget buang gitu jadi seharusnya kamu langsung ke perbedaan pandangan itu bagaimana sih ketika seorang perbedaan pandangan itu bagaimana itulah yang jadi kunci utamanya kamu lalu nah lanjut ke isinya kalau isinya udah menarik tentang gosip tapi seharusnya ya kalau kamu ngomongin tentang penggosip adalah gitu kan seharusnya judulnya juga harus tentang penggosip gitu kan jadi mungkin perbedaan pandangan dalam menggosip gitu lah dalam bergosip gitu dalam memaknai gosip gitu lah perbedaan pandangan dalam memaknai gosip gitu kan bisa jadi itu terus untuk isinya kurang kutipan tapi udah ada kutipan juga sih tapi karena cara menulis kutipannya salah jadi ibu bingung nah untuk dalam analisis kamu tidak perlu memberikan pendapat yang lain di luar dari isinya jadi misalnya menurut WHO kesehatan meliputi nah itu harusnya di latar belakangnya jadi latar belakang di bagian atas itu yang harusnya data data atau dan pendapatnya kamu jadi untuk itu di bagian tengah tidak perlu ada itu fokus aja ke analisis ceripannya jadi kamu bicarakan tentang perbedaan pandangan itu yang kamu fokusnya ke situ nah itu sebenarnya isinya sudah baik namun di bagian bawah demikian hasil analisis saya mengenai cerpen dana mohon dimaklumi ini isai jadi ini bukan kalau ada mohon dimaklumi ini jadi jadi surat nanti surat ini kan isai jadi itu dihapus gak usah minta maaf kecuali ini ada di makalah atau surat kamu gak lagi bikin surat buat saya jadi ini isai jadi cukup di bagian berkosim memiliki dampak positif dan negatif jika kita harus pandai dalam membaca situasi itu bisa tapi harus ditambah juga dari analisis tersebut berkosim memiliki dampak positif dan negatif ini tidak perlu direvisi nanti tapi lain kali tolong diperhatikan kritik-kritik pusara itu oke lanjut ke karya Nadia judulnya mulianya hati seorang perempuan dicerpen berjudul sebatang mawar karya ini judulnya menarik cuma di bagian latar belakang memang tidak berhubungan malah membicarakan pengertian bunga mawar ya harusnya tentang hati seorang perempuan itu bagaimana sih gitu nah itu seharusnya di latar belakang bukan membicarakan tentang mawar ini mawar membicarakannya terlalu panjang bahkan terus atau bisa saja kamu membicarakan tentang mawar tapi dihubungkan dengan hati seorang perempuan gitu hati seorang perempuan bisa diibaratkan dengan bunga mawar kayak gitu dan itu dijelaskan di dalam cerpen ini gitu nah untuk isinya udah bagus tapi emang tidak fokus ya jadi fokus ke topiknya di bagian ending juga tidak berhubungan sama fokusnya kamu tentang hati seorang perempuan gitu kan jadi endingnya harus mengenai apa yang kamu katakan itu tapi untuk keseluruhan masih bisa lah gak perlu remiti tapi masih minim ya gak perlu remiti deh oke lanjut ke Anissa lanjut ke Isai Anissa Isai Anissa ini menarik sekali yaitu peran orang tua bagi anak dalam cerpen yang datang dari jadi Isai Anissa ini menarik sekali tentang peran orang tua bagi anak untuk latar belakangnya bagus cuma emang terlalu panjang seperti pengertian anak merupakan blablabla anak jadi untuk latar belakangnya itu cukup dua atau tiga paragraf gitu jadi yang penting itu menjadi apa ya latar belakangnya kamu untuk mengetahui mengenai penasaran apa penasaran ya kenapa alasannya kamu menganalisis tentang peran orang tua bagi anak gitu jadi gak gak perlu pendapat di tono atau apalah jadi kamu bisa memberikan lebih ringkas lagi tentang latar belakangnya untuk isi ini sangat baik kamu sudah bisa memberikan kutipan yang sesuai untuk kesimpulannya oke sudah baik jadi seluruhnya baik untuk isi ini jadi kita lanjut ke karya Rizky Fahmi nah karya Rizky Fahmi untuk judul salah ya seharusnya kamu masukin topik yang ingin kamu ceritakan di ceripan tersebut nah ibu membaca kamu lebih fokus ke nilai moral sebenarnya nilai moral seperti apa gossip itu bagaimana terus berita itu seharusnya bagaimana gitu untuk kutipan oke tapi karena tidak fokus akhirnya agak melebar sedikit jadi banyak pelajaran yang dapat diambil jadi seharusnya kalau lain kali buat isi itu kamu fokus ke topik utamanya karena kamu nyari tentang nilai moral ya nilai moral pertama apa ketemunya apa gitu jadi misalnya untuk kamu kan kesimpulan bilang tentang kebenaran jadi menyeberluaskan berita yang belum pasti kebenarannya nah poin pertama itu kutipannya apa tapi ini sudah menarik tidak perlu revisi untuk kedepannya mohon untuk diperbaiki lagi kalau untuk menulis novel ya nanti isai novel lanjut lanjut ke absen 26 Rani Rani membahas tentang pentingnya kehangatan dan kasih sayang dalam sebuah keluarga nah seharusnya di bagian awal pendahuluan kamu membicarakan mengenai latar belakang itu kenapa kamu membahas tentang pentingnya kehangatan dan kasih sayang dalam sebuah keluarga jadi latar belakangnya harusnya itu bukan malah pengertian cerpen ya itu gak penting banget gak ada hubungannya sama topik yang kamu berikan gitu nah lanjut ke isinya diisi kamu seharusnya fokus juga ke arah itu arah judulnya kamu menceritakan mengenai kehangatan kasih sayang dan sebuah keluarganya udah sih di bagian tengah ini udah udah menceritakan cuma kamu juga melebar gitu kalau kutipannya cuma berapa ini satu dua jadi kurang fokus ke bagian itu loh broken home bagaimana tokoh anaknya itu jadi kayak apa sih gitu jadi buku-buku sebagai pelarian nah itu kan menarik pelarian dan pikirannya pertengkaran ayah dan ibunya telah berakhir mencengkap nah di bagian di bagian kesimpulan penegasan itu kamu juga tidak berhubungan sama topik yang ingin kamu ambil gitu kalau topik tentang kasih sayang ya berarti di bagian akhir juga harus membicarakan tentang itu gitu dalam hidup kita selalu berdatangan dan seharusnya kamu memberikan kesimpulan tentang analisisnya kamu dari cerpen tersebut mengenai topik yang kamu berikan itu yang tadi di judul ya gimana sih akhirnya gitu dari-dari itu kenapa sih gitu itu untuk kedepannya kamu untuk ini tidak perlu untuk merevisi lagi sudah cukup untuk nilai di atas TKM kita lanjut ke Anas 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 Syaf ya oke judul-judul salah ya seharusnya judulnya setelah tiap sudah berterangkan nah tema fokusnya kamu itu tentang apa ya mawar pengertian mawar jadi kamu mau fokus ke tentang mawar simbol mawar itu tentang tanaman mawar untuk isi sebenarnya bagus walaupun cara mengutipnya salah simbolnya dari japan ini adalah seharusnya kita lebih menghargai waktu menunjukkan kasih sayang menyempatkan waktu untuk keluar ke walaupun sebenarnya nah kalau kamu simbolnya tentang ini kan gak menyimpulkan tentang mawar ya tentang mawar bahwa ya gak ada simbolnya gak ngomongin mawar gitu jadi seharusnya di bagian awal juga tidak membicarakan tentang mawar atau kalau kamu membicarakan tentang mawar ya berarti kamu menyimpulkan di bagian akhir tentang mawar juga jadi mawar itu sebagai tanda apa sebagai apa sebagai apa gitu tapi untuk isi udah bagus ini tidak perlu revisi nilai cukup lanjut oke karya Hilda tidak saya terima karena itu bukan judul dari cerpennya Yedi Aka maupun Prasetyo Tomo ya itu tidak ada sebentar cari dulu oke jadi silahkan dibuat lagi ya itu karya si karya bukan karya Yedi Aka ibu tahu itu karya ini karya Pak Edy hanya cinta yang kita punya itu karyanya ini karyanya bukan karya Yedi Aka ataupun Prasetyo Tomo kan karyanya Yedi Aka Iya Benu itu adalah milik penerbitan Basa Basi dan Divapres kalau yang tahu itu adalah gurunya saya jadi saya pernah baca cipet itu jadi ini tolong dibuat sesuai peraturan ya saya nyuruhnya tuh cerpanya siapa kalau misalnya kamu disuruh berenang terus kamu malah lompat ya ini tidak ada nilainya itu seperti kamu harus fokus ke peraturan yang sudah perintah yang sudah diberikan kita lanjut ke karya selanjutnya kita lanjut ke karya selvia ibu sepertinya ada sesuatu yang aneh dari karya selvia sebentar kekarya selvia ya apa ibu kelewat sebentar saya identifikasi dulu oke jadi saya menemukan sesuatu yang janggal gitu dari cerpen karya karya selvia dengan karya susi susi kalau gak salah ya coba tadi ibu screenshot ya kita bandingkan di bagian terakhirnya ada kata-kata yang sama ibu masih ingat kata jari gitu loh bahkan bisa dihitung dengan jari terus dan sebagainya ini adalah yang ibu screenshot tuh kan ada bahkan bisa dihitung dengan jari jadi kalian berdua susi dan selfie ya selfie ya tolong hubungi saya siapa yang mencontek dari kalian siapa yang plagiat karena keduanya tidak ada nilainya sedih saya kalau kayak gini itu sedih banget kalian tuh bisa bikin sendiri kenapa harus mencontek itu adalah hal yang paling sensible ya kalian tidak ada nilainya silahkan hubungi saya siapa yang nyontek siapa yang mencontek kita lanjut oke lanjut ke karya izaz kisah lu si anak yang gemar berlari di jerpan di judul lu senang berlari ini judulnya belum terlihat apa yang ingin kamu sampaikan latar berakangnya tidak sesuai topik jerpan adalah itu gak penting ya kalau kamu mau membahas tentang lari misalnya berlari gitu kan tentang seorang anak yang suka berlari gitu kan nah itu seharusnya kamu membahas tentang lari itu di bagian pendahuluan intinya alasan kamu mengambil jerpan tersebut alasan kamu mengambil topik tersebut topiknya belum ibu ketaui sih topik apa yang kamu inginkan kamu mau nyari nilai moral berarti kalau di bagian endingnya kayak gini jerpan ini saya belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda jadi seharusnya kamu misalnya isa ini apa hubungannya berbeda-beda dengan kisah lu si anak yang kemar berlari kan gak jadi kalau kamu mau membincangkan tentang anak yang berbeda mungkin anak yang punya gangguan gangguan mungkin autis gitu kan nah kamu fokus aja misalnya autis melihat mengetahui tentang karakter anak autis di jerpan berjudul lu senang berlari nah gitu terus di bagian isinya juga harusnya kamu mau ceritakan itu buat juga kutipannya begitu ya jadi ini tolong direvisi lanjut lanjut ke karya jusei jusei itu judulnya karakter aku dalam cerpen kino lina karakter tiap orang memilih karakter oke awalnya bagus cuma di bagian isi kamu tidak memberikan kutipan untuk memperkuat pendapat pendapatnya kamu yang pertama itu kamu memberitahu bahwa ini kan ketiga melankoli sempurna merupakan melankoli mungkin toko aku itu melankoli kutipannya apa gitu ntar saya cek dulu oke ibu sudah mengopas sebagian ini lalu cek plagiat dan hasilnya adalah 53% plagiat jadi tolong di perbaiki itu banyak sekali plagiatnya jadi melebihi 50% seharusnya untuk plagiat itu ya 15% ini sudah batas maksimal itu maksimal banget jadi kenapa trauma banget dengan terpen kinoli yang tadi sudah plagiat ini juga plagiat lagi gak ada gak ada apa yang namanya gak ada kutipannya juga gitu jadi tolong dibuat lagi karya sendiri ibu tuh nilai itu malahan apa ya nilai baik baik itu seggaganya bakalan ibu kalian dapatkan ketika kalian membuat karya sendiri gitu silahkan diperbaiki ya kata sekian terima kasih saya tidak berterima kasih karena kamu melakukan sesuatu yang membuat saya sedih gitu oke lanjut oke ada lagi yang cuma tempel-tempelan gitu menempel-nempel karya teman tempel ke karya sendiri eh karya sendiri bukan karya sendiri tuh malahan tempel-tempel lah ini sama kayak yang tadi ibu temukan ya di Susi dan Sylvia ini karyanya Mita juga tempel-hasil tempel-menempel dan itu belakian namanya wah ini ini sumpah kenapa sih kalian melakukan hal yang sangat saya benci gitu loh oke ini tidak ada nilai lanjut karya Mirna kakak beradik yang bernasib malang oke judulnya menarik cuma kamu tidak memfokuskan ke judul itu istayahnya tapi menarik tentang kakak beradik yang bernasib malang jadi malangnya itu seperti apa seharusnya di bagian awal kamu menceritakan tentang seorang maksudnya mendefinisikan tentang seorang yang bernasib malang gitu nasib malam itu bagaimana sih itu nah tapi kamu malah menceritakan tentang istayah sastra adalah cerpen pendek adalah biasanya cerpen terdiri dari ini itu itu enggak enggak apa namanya enggak bagus untuk menjadi awalan karena itu bukan alasannya kamu untuk mengambil topik tersebut kan awal itu adalah latar belakangnya bukan malah definisi itu jadi itu ya perbaiki pendahuluannya terus di bagian isi juga harus diperbaiki kalau kamu mau fokus tentang nasibnya kakak beradik itu yang malang itu kamu juga harus menganalisis hal tersebut gitu analisisnya itu bukan malah analisis tentang jenis-jenis alur pengertian alur dan sebagainya ini ini bukan analisis namanya ini nempel nyari internet tempel sini nyari internet tempel sini itu bukan bukan isai jadi isai itu pendapatnya kamu tentang tadi yang kamu topiknya bahwa nasibnya kakak beradik itu sial gitu semalang gitu lah kalau ini analisisnya juga tentang itu endingnya maksudnya simpulannya juga bagaimana sih tokoh itu mungkin bisa mengatasi kemalangannya atau tetap malang gitu jadi malah bukan tentang pelajaran moral kan jadi apa saja yang membuat nasib seorang bisa malang gitu lah jadi ini tolong direvisi ya lanjut ke karya juni realita kehidupan tapi judulnya agak ambiku karena topiknya gak jelas realita kehidupan itu apa maksudnya nah kalau kamu mau padahal di dalam isinya kamu mau menceritakan tentang gosip 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 menjadi topik yang menarik untuk diulas atau bahkan diambil menjadi tema karya sastra itu memberi dampak negatif jadi dampak negatif positifnya gosip nah tapi gak gak fokus juga judulnya juni jadi perbaiki dulu topiknya yang ingin kamu sampaikan di dalam isinya itu dan berikan juga bukti kutipannya kamu bisa mencontoh teman-teman yang sudah tidak revisi jadi minta bantuan sama mereka kalau kamu bingung jadi ketua klub gosip itu kan ketua nah ketua itu bagaimana misalnya kamu mau fokus tentang ketua sebuah klub itu harusnya bagaimana gitu tuh ya jadi ini revisi oke kita bahas karya Amelia untuk judul masih salah terus awalnya juga kelas ini kebanyakan mendefinisikan tentang cerpen adalah kayak gitu ya semua ya kebanyakan bahasa merupakan salah satu unsur penting itu beneran gak gak apa namanya gak sesuai dengan topik yang ingin kalian angkat tapi ibu juga gak tau Amelia itu topiknya apa gak tau terus setelah itu nanti biografi di aka itu kalau itu beneran untuk memperkuat topik ya bagus cuma ini kayaknya cuma memperbanyak aja memperbanyak halaman tanpa menguatkan pendapatnya kamu apa hubungannya coba kalau penjahit lisabon jelas namanya lisabon itu kan kayaknya bukan orang serumah kayak maya di aka kan orang Indonesia eh lisabon itu bukan Indonesia mungkin ini kita harus usaha apapun ini juga sudut pandang pengertian sudut pandang pengertian ini nah itu harus aja kamu fokusnya kemana karena ibu gak tau fokusnya kamu kemana jadi ibu belum bisa menilai ini tulisannya apa sih gitu nah kalau ibu lihat dari kesimpulan kamu memikirkan tentang harta tidak menjamin seorang bahagia nah itu bisa kamu jadiin topik harta bukan menjamin seorang bahagia nah kamu bisa tuh jadiin topik isanya kamu jadi kamu membahas tentang bagaimana sih harta itu biasanya kan orang-orang menganggap bahwa kalau udah banyak harta berarti bahagia apakah itu terjadi pada tokohnya atau tidak terus kasih kutipannya untuk memperkuat pendapatnya kamu gitu jadi ini revisi ya fokus ke topiknya jangan lupa judul judul itu harus ada topiknya oke lanjut ke karya Ainul lanjut ke karya Ainul peran ibu dalam keluarga di dalam cerpan sebatang mawar karya ini bagus jadi fokus ada peran ibu jadi si Ainul ini memfokuskan tentang perannya ibu menganalisis perannya ibu di dalam cerpan sebatang mawar untuk latar belakang oke terus cuma kurangannya kurangannya untuk kutipan juga kutipannya mana ya kutipannya belum ada ada sih tapi cuma kamu menceritakannya doang ibu gak terlalu melihatnya tapi bagus sih cuma ketika kamu di bagian penegasan kamu seharusnya dari analisis ini gitu jadi membimbing mendidik tapi ini udah bagus jadi gak perlu revisi lanjut ke kalian Nadia Naswa judul salah ya terus bunga mawar adalah karena ibu gak tahu topiknya kamu jadi ibu cuma membaca isinya nah ini tidak memfokuskan ke bunga mawar ya terus setelah bunga mawar kamu membahas tentang biografinya biografi itu harusnya berhubungan juga dengan analisisnya kamu apakah dengan kamu tahu ya tiaka itulah di bengkulu terus punya karya-karya di koran apakah itu berhubungan dengan analisis kamu tentang bunga mawar tidak tidak kan nah atau analisiskan kamu latar belakangnya tentang bunga mawar sih ya jadi ibu kiranya itu terus di bagian kesimpulan juga tidak berhubungan apa-apa gitu anak kedualah akhir malah membuat makanan membosikan dapur sama sekali tak ada waktu tersisa dalam perawat mawar kamu menceritakan tanpa ya apa kamu mau ngomongin apa itu bagian itu buat apa jadi tolong direvisi ya dengerin review-review dari temen yang sudah itu jelaskan pahami lalu buat reviewnya eh buat isainya ulang oke lanjut ke Miladia Nurna Latifah tutup tangan untuk Miladia karena Miladia telah mengkopas strepen dengan sangat banyak tanpa ada isainya wah ini saya nilainya apa coba kamu sedang menyuruh saya membaca strepen terus saya disuruh bikin isai lu siapa yang nilai nanti jadi tolong jangan membohongi saya ya tulisannya analisis strepen tapi kamu malah ngopas strepen bedee silahkan dibuat isainya oke punya salva sebenarnya lumayan cuma salva judulnya kurang ya sudah ibu jelaskan dari awal nah untuk latar belakangnya juga seharusnya tidak perlu ada pengertian cerpen tapi langsung aja tentang perempuan yang bernasih buruk itu seperti apa terus ini silahkan revisi karena karena lagi-lagi ada kata yang sama dengan itu lain kurangnya dijelaskan nama tokoh dialek yang disam carikan dengan lam cerpen ini hanya sedikit bahkan bisa dihitung jari sampai apa liksi itu coba percakapan libanun dengan sepunya ketika bermain sampai apel saya dengan paragraf itu terakhir saya akan direvisi ya salva buat karya sendiri ambil cerpen yang lain kalau cerpen ini membuat kamu mencontek lanjut oke lanjut ke karya icca karya icca judulnya tentang anak dan imajinasinya dalam cerpen yang datang dari dunia pikiran anak-anak karya yatiaka oke awalnya sudah baik isinya juga baik endingnya juga baik jadi ini tidak perlu direvisi bagus kita lanjut ke selanjutnya lanjut ke sakira hal buruk dan menyimpang di masa kini oke jadi cerita tentang hal buruk ya oke untuk sayangnya ini sedikit sekali tapi ini sebenarnya bagus memang sedikit kurang berisi itu akhirnya tapi lumayan lah gak perlu revisi oke selesai jadi bagi anak-anak yang sudah membuat karyanya sendiri saya sangat apresiasi dan kalian harus bertepuk tangan untuk dirinya diri kalian sendiri kalian sudah bisa membuat percaya diri membuatnya untuk yang saya bilang revisi tolong direvisi dengan baik yang saya curigai plagiat atau memang plagiat kalian harusnya bersyukur karena saya bisa mengetahuinya gitu jadi kalian bisa ditegur dan kalian semoga tidak melakukan hal itu lagi karena itu dosa terus untuk yang mungkin sebenarnya plagiat atau mencontek kalian temannya atau mengambil di internet tapi tidak saya tak kuat atau tidak saya ketahui gitu kalian gak boleh bersyukur ya itu cobaan karena kalian tidak mendapatkan teguran dari saya cobaan itu malahan karena kalian sudah berbuat jahat berbuat buruk tapi tidak ada yang menegur gitu yang menegur nanti bukan ibu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati